Pemirsa BPJS Kesehatan menghentikan layanan gratis bagi 4,68 juta warga miskin penerima bantuan IURAN. Di Surabaya, Jawa Timur, lebih dari 200 ribu warga secara mendadak dihentikan bantuannya tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Penghentian bantuan bagi 4,68 juta warga miskin di tanah air dilakukan BPJS Kesehatan. Penghentian dilakukan setelah diverifikasi dina sosial setempat bersama Kementerian Sosial. Warga miskin harus memeriksa sendiri status bantuannya ke dina sosial, kantor cabang BPJS, atau rumah sakit. Di Surabaya, 230 ribu warga miskin dihentikan status bantuannya. 200 ribu penerima bantuan selama ini dibayar APBD, sementara 30 ribu warga lainnya dibayar dengan dana APBN. Untuk masyarakat, memang ada beberapa alternatif. Satu, tentunya kalau yang mampu, ya bisa daftar menjadi peserta mandiri, bayar sendiri. Kedua, kalau yang ternyata pegawai, bekerja, itu bisa mendaftarkan melalui perusahaannya. Ketiga, kalau memang masyarakatnya memang, wah sebenarnya saya memang nggak mampu. Nah itu bisa datang tadi ke RTRW atau kelurahan, supaya nanti diverifali ulang dan diusulkan di periode berikutnya. Penonaktifan secara dadakan membuat warga miskin memadati kantor BPJS Kesehatan Surabaya. Umumnya, warga tidak tahu mengapa kartu BPJS-nya secara mendadak tidak bisa digunakan. Kan satu kakak kan empat orang, rumah saya yang aktif, tiga orang yang nggak aktif. Iya, suami saya sama dua anak. Sebelumnya itu BPI bantuan? Iya, iya. Tahunnya gimana kalau nggak aktif? Ini kemarin suami saya bawa periksa tangannya kan luka. Ini ternyata nggak aktif. Kenapa kok di... Nggak tahu, makanya mau tanya, iya. Defisit keuangan BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai 32 triliun rupiah. Selain akan menaikkan iuran awal tahun depan, BPJS Kesehatan juga mewajibkan sistem auto-debet pada peserta mandiri dan menerjunkan penagih tunggakan iuran ke lapangan. Tim Liputan Transmedia Tim Liputan Transmedia